Untuk memahami topik ini, saya tidak berharap bahwa Anda bisa mengerti 100%. Atau Anda memahami secara sempurna tentang topik ini. Karena memang Anda akan baru semester 2. Maka setidaknya harapan saya adalah Anda memahami setengahnya sudah bagus. Atau setidaknya Anda mengenal bahwa dalam penelitian itu ada yang disebut dengan analisis data. Dengan berbagai macam-macamnya. Karena keterbatasan waktu untuk mater kuliah ini. Kita banyak topik yang harus dibahas dalam mater kuliah ini sementara waktu kita terbatas. Maka setidaknya di kesempatan ini saya mengenalkan kepada Anda salah satu tahapan penting dalam penelitian adalah analisis data. Nanti di semester-semester depan Anda bisa memperdalam topik ini. Baik itu Anda lakukan sendiri dengan membaca buku lebih banyak tentang ini. Atau juga nanti dibantu juga di mata kuliah yang masih berkaitan dengan metode penelitian. Nanti di semester 4 juga nanti Anda dapatkan metodologi penelitian kalau khusus, kalau spesifik, langsung kepada kuantitatif atau kualitatif. Nanti di semester 6 Anda akan dapatkan juga secara spesifik juga praktek penelitiannya dalam mata kuliah latihan penelitian. Tapi mata kuliah di semester ini akan memberikan fondasi kepada Anda, fondasi pemahaman yang baik tentang penelitian sosial khususnya. Seperti itu. Hari ini kita akan bahas analisis data. dari mata kuliah di semester 5. Kita akan bahas ini. Anda lihat pada saat ini. Kita akan bahas ini. Ini semua yang bisa luangkan. Ini semua yang bisa luangkan. Apa yang bisa luangkan, Lebih banyak yang bisa luangkan, kita akan luangkan kembal. Saya ingin mulai dengan apa yang disebut dengan kesalahan umum tentang analisis data. Sebagaimana terlihat dalam laporan-laporan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa setidaknya, khususnya di fakultas kita, di universitas kita, bahwa mahasiswa itu sejauh yang sering saya baca, baik itu proposal, dan juga pada ujian skripsi, ujian proposal skripsi, dan ujian skripsinya, banyak mereka melakukan kesalahan-kesalahan yang umum. Saya kira itulah kesalahan mahasiswa, dan ini jangan Anda tiru, bahwa mereka sering meniru karya-karya kakak kelas mereka di semester-semester atas. Tetapi mereka tidak pernah berkritis bahwa apakah benar contoh yang ditiru itu. Masalahnya yang terjadi adalah contoh yang ditiru itu adalah keliru. Bayangkan kalau Anda meniru contoh yang salah, meniru contoh yang keliru, apa yang jadinya. Ada double kelirunya. Karena itu Anda jangan sembarangan minta-minta impor sebuah file dari kakak kelas Anda, lalu Anda ikuti tanpa bertanya kepada pemimpin Anda apakah benar atau enggak. Jangan-jangan yang diberikan adalah draft-nya, draft-nya yang masih belum dikoreksi. Ya kan? Seperti itu. Salah satu kesalahan umum yang menurutkan oleh mahasiswa adalah mereka berhenti pada sajian data penelitian. Misalnya, pada skripsi kita, format yang ada di kampus kita, tapi Anda juga harus berasumsi bahwa format skripsi bisa beda-beda setiap kampus. Katakanlah kita ambil contoh yang paling gampang, format skripsi yang ada di fakultas kita, di kampus kita, hasil penelitian itu ada di bab empat. Yang sering terjadi saya lihat adalah pada bab-bab ini mahasiswa, ketika sidang skripsi, mereka hanya menyajikan data pada bab empat. Data yang mereka temukan di lapangan, diceritakan, sampaikan di bab empat itu. Jadi mereka hanya mendeskripsikan data yang mereka pilih lapangan itu. Itu pada sebut dengan mereka hanya menyajikan, presenting. Mereka hanya menyajikan data, hanya menyajikan data saja. Baik itu data kolektif, data kualitatif, dan juga data kuantitatif. Seperti itu. Misalnya mereka menyajikan, saya melakukan wawancara dengan ini, wawancara ini, yang dampaknya adalah tidak ada analisis data. Data disajikan, tapi tidak ada analisis data. Artinya tidak ada pembahasan bagaimana data itu didiskusikan, bagaimana data itu dikaji untuk menjawab persoalan-persoalan yang dirumuskan dalam rumusan masalah, atau menjawab masalah penelitian utama mereka. Tidak ada juga analisis data yang tadi itu dengan menggunakan analisis, dengan menggunakan perspektif teori atau konsep yang sesuai dengan latar belakang keilmuan mereka. Misalnya, mas sosiologi, maka tidak ada saya lihat, misalnya, analisis perspektif data tadi dari perspektif konsep-konsep atau teori sosiologis. Jadi gitu. Tidak ada bagian analisis data. Padahal pada idealnya, kita lihat, pada bab 4 itu seharusnya, karena namanya judul bab 4 itu judulnya adalah hasil penelitian dan pembahasan. Anda hasil, Anda sajikan hasil penelitian Anda, tapi juga Anda harus bahas. Nama juga sajian hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian. Tapi yang sebenarnya terjadi hanya pada sajian hasil penelitian, tapi tidak ada pembahasan. Ini penting. Anda mulai sekarang, terus ternambah dalam pikiran Anda, data itu tidak cuma disajikan, tapi juga sudah analisis dibahas untuk menjawab masalah penelitian Anda. Setelah Anda pergi ke lapangan, baik itu melalui teknik wawancara, observasi, atau dokumentasi, Anda akan mengumpulkan data yang Anda perlukan, data yang sesuai dengan masalah penelitian Anda, Anda dipandu oleh rumusan masalah Anda untuk mengumpulkan data yang Anda perlukan. Nah, tapi itu tidak cukup. Analisis data harus dilakukan setelah Anda mengumpulkan data. Anda merasa cukup data yang Anda kumpulkan? Data itu harus Anda pilah. Betulkah sejauh mana data-data itu menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian Anda? Oke, disinilah Anda saatnya memulai analisis data. Analisis data dimulai dari Anda mempertanyakan dan menguji, memverifikasi apakah data yang saya kumpulkan itu menjawab masalah penelitian Anda. Spesifik lagi, menjawab rumusan-rumusan masalah Anda. Oke, pertanyaan-pertanyaan penelitian Anda. Oke, nah disini pentingnya ada perbedaan antara analisis data dalam penelitian kuantitatif dan penelitian kuantitatif. Bagaimana cara melakukan analisis data tergantung kepada metode penelitian apa yang Anda pilih. Nah, disini Anda perlu memahami perbedaannya. Jika Anda memilih metode penelitian kuantitatif, maka Anda harus memilih yang tepat, metode analisis data yang tepat untuk kuantitatif. Begitu pula ketika Anda memilih metode penelitian kuantitatif, Anda harus menggunakan metode analisis data untuk kualitatif pula. Terus seperti itu. Oke, kembali lagi mengingatkan Anda, penelitian kuantitatif adalah data yang Anda kumpulkan dalam penelitian kuantitatif itu ada bedanya dari data yang dikumpulkan dalam penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, data yang Anda kumpulkan adalah data yang bersifat angka. Angkanya itu bisa angka matematik atau angka hasil data-data statistik. Biasanya angka-angka ini, data ini digunakan untuk mengukur perbedaan antara variable atau hubungan antara variable. Ya kan? Umumnya seperti itu. Kalau Anda melakukan penelitian kuantitatif, data yang Anda kumpulkan adalah data yang Anda gunakan untuk mengukur apakah ada perbedaan antara variable-variable penelitian Anda itu. Atau untuk mengukur apakah ada relasi atau ada hubungan antara variable-variable itu. Perbedaan atau relasi. Bila penelitiannya itu adalah kuantitatif, maka data yang Anda kumpulkan itu dimaksudkan untuk mengeksplore, menjelaskan, atau mengeksplain masalah-masalah penelitian Anda. Tapi datanya bukan data yang bersifat angka, tapi data yang bersifat kata-kata. Jadi kalau Anda melakukan penelitian kualitatif, data yang Anda kumpulkan adalah yang bersifat catatan kata-kata, kata-kata orang. Kata-kata dari responden Anda, kata-kata dari informan Anda, atau juga berupa dokumen, kalau Anda melakukan kajian library perpustakaan. Atau juga berupa ide yang Anda tuliskan juga dalam kata-kata juga. Anda ingin mengetahui pendapat seseorang, kan seseorang menggunakan idenya, Anda catat ketika Anda dengarkan, atau secara audio. Audio akhirnya pada di kata-kata juga. Atau sebuah konsep sama juga. Nah ini ya, dari awal Anda harus jelas mengerti perbedaan ini. Nah sekarang, kalau Anda sudah melakukan penelitian data, Anda tahu bedanya jenis data apa yang Anda kumpulkan, dalam bergantung kepada apakah Anda melakukan penelitian kualitatif atau kualitatif, maka sekarang pertanyaannya, bagaimana data yang sudah Anda kumpulkan itu dianalisis. Nah di sini saya ingin menjelaskan kepada Anda metode analisis data. Kita mulai dengan data analisis data dalam penelitian kuantitatif. Dalam menganalisis data yang kuantitatif, adalah datanya bersifat angka tadi. Data yang Anda kumpulkan, data yang bersifat angka. Number numbers, number, dan bukan kata-kata. Misalnya, Anda misalnya meneliti berapa orang yang di kampus UIN Bandung itu yang membaca buku satu bulan sekali. Anda punya datanya kan? Oh, dari Anda Telikti hanya 100 orang. Dari sekian ribu orang. Itu kan keangkat. Seribu orang dari 20 ribu orang. Itu angka kan? Itu namanya kuantitatif. Nah, angka-angka dalam melakukan analisis data kuantitatif, Anda pakai metode kualitatif analisisnya untuk mengukur perbedaan antar grup atau antar variable. Contohnya apa? Misalnya Anda ingin meneliti popularitas beberapa atau beragam merek pakaian tertentu. Nah, seberapa, mana Anda misalnya ingin meneliti perbedaan popularitas merek pakaian. Misalnya merek pakaiannya X, Y, Z. Nah, itu hanya bisa dilakukan oleh penelitian kuantitatif. Maka Anda harus mengukur berapa tinggi popularitas merek X, berapa tinggi popularitas konfok Y, merek Y, berapa tinggi popularitas konfok Z. Nah, siapa yang paling tinggi? Itu namanya mengetahui perbedaan dari beberapa objek kajian Anda, baik variable atau kelompok. Nah, ini tentu hanya bisa dilakukan oleh penelitian kuantitatif. Nah, yang kedua, data yang Anda kumpulkan yang bersifat angka tadi digunakan juga untuk mengetahui hubungan antara variable. Misalnya Anda ingin mengetahui hubungan antara dua variable. Variable apa? Variable suhu dan variable tingkat orang datang untuk memilih ketika pemilu. Nah, misalnya ini. Ada nggak hubungannya antara cuaca dengan datangnya orang atau tidaknya ke tempat pemilihan umum? Nah, kan? Bisa nggak? Apakah ketika cuacanya cerah, orang datang? Apakah cuacanya tidak cerah, hujan? Orang datangnya berapa? Ada perbedaan nggak? Untuk mengukur apakah cuaca mempengaruhi Anda datang ke TPS atau tidak. Ya kan? Nah, itu. Contohnya seperti itu. Nah, itu namanya mengukur hubungan antara dua variable. Variable cuaca, variable tingkat dan mencoblos orang di pemilu. Mungkin cerita ini agak unik, contoh yang saya sebutkan. Karena kita kan hanya mengenal dua cuaca, hujan. Tapi kalau di negara barat, ada empat cuaca. Kalau cuacanya dingin, bagaimana? Baik-baik di rumah saja. Data-data yang bersifat kuantitatif bisa Anda gunakan juga untuk mengukur, untuk mengetes hipotesis. Tapi ini kan biasanya dalam pelitian kuantitatif ada hipotesis yang ingin Anda uji. Ujinya itu dengan menggunakan data yang bersifat kuantitatif. Misalnya, Anda ingin mengetahui, Anda sedang menguji hipotesis tentang impact atau pengaruh vaksin terhadap COVID kemarin. Ini mengetahui pengaruh vaksin COVID terhadap pencegahan COVID-19. Vaksin terhadap pencegahan COVID-19. Anda bisa menggunakan, Anda berasumsi misalnya, bahwa vaksin X efektif 75 persen mengurangi terkenanya orang dari COVID-19. Itu kan hipotesis. Harus Anda uji di lapangan dengan menggunakan data. Langkah-langkah teori-teori pengukuran uji medisnya harus dilakukan. Akhirnya, intinya yang paling bawah, kita berbicara tentang bagaimana metode menganalisis data kuantitatif itu. Jawabannya cuma satu. Dalam penelitian kuantitatif, Anda cuma satu jawabannya. Anda harus menggunakan metode analisis statistik. Jadi kalau Anda melakukan penelitian kuantitatif, data yang Anda menggunakan Anda bersifat angka, maka dalam analisisnya, Anda hanya cuma satu pilihan. Yaitu analisis statistik. Analisis ilmu statistik. Tapi dari awal saya ingatkan kepada Anda, Anda jangan merasa bahasa Sundana murengked. Merasa, saya memang tidak mau penelitian kuantitatif. Karena ada statistik satu hitungan. Tidak. Silahkan Anda memilih metode penelitian apa yang Anda suka, saya kecerdasan Anda. Tapi jangan pernah berpikiran bahwa dari awal Anda tidak tertarik atau mungkin sudah males duluan dengan kuantitatif. Padahal kuantitatif itu banyak kelebihannya. Gampang. Maksudnya simple. Kalau Anda sudah tahu metode apa yang Anda pakai, Anda tinggal menerapkannya. Gampang. Sudah ada template-nya dalam bahasa ini. Sudah ada cetakannya. Gampangnya seperti itulah. Anda tinggal memilih data yang Anda pilih, yang Anda kumpulkan, analisis dengan memilih metode statistik apa yang Anda gunakan. Itu sebenarnya lebih simple dalam data penelitian kuantitatif. Ini bisa menjadi pilihan bagi Anda. Jadi jangan semua kualitatif. Anda nih kelas ini, nanti penelitian harus memulai juga penelitian kuantitatif. Karena dosen-dosen kita juga banyak yang ahli statistik. Saya sendiri tidak di ahli statistik, tapi mengerti sedikit. Tapi nanti kalau Anda melakukan penelitian kuantitatif, ada dosen yang banyak dengan khawatir, ada dosen yang ahli. Mari kita lebih spesifiknya. Mengenai metode analisis data kuantitatif ini. Jelas, intinya adalah analisis data statistik adalah analisis statistik. Analisis data kuantitatif adalah analisis statistik. Anda harus mengerti ilmu statistik. Nanti di semester berapa Anda akan belajar mengenai statistik, ilmu statistik sosial. Karena kita ada di jurusan sosiologi, maka statistiknya statistik sosial. Ada dosennya yang khusus mengajarkan kepada Anda statistik sosial. Jadi Anda tidak perlu lagi ada alasan kalau saya malas kuantitatif. Enggak. Jurusan memberikan peluang dan bantuan kepada siapun yang ingin melakukan kuantitatif. Seperti juga kepada yang kuantitatif. Ada dua dasar. Ada dua metode dasar yang digunakan dalam melakukan analisis data kuantitatif. Tadi sebenarnya kawan Anda, yang pertama adalah ilmunya, ilmu statistik deskriptif. Deskriptif statistik. Jadi metode pertama yang bisa Anda gunakan ketika Anda memilih penelitian kuantitatif, maka Anda memilih metode analisis statistik yang disebut dengan deskriptif statistik. Statistik deskriptif. Apa itu deskriptif statistik? Yaitu deskriptif statistik ini fokus kepada menggambarkan sampel. Ingat, supaya Anda paham, dalam penelitian kualitatif dan kuantif ada sampel, ada populasi. Ini penting, dengarkan supaya Anda mengerti. Populasi adalah grup atau kelompok. Orang yang keseluruhan yang Anda teliti. Yang kesimpulannya dari pentingnya itu akan Anda terapkan kepada kelompok ini. Tetapi yang sampel adalah perwakilan dari kelompok tadi. Perwakilan ini Anda ambil dari kelompok tadi dengan teknik tertentu. Yang perwakil ini akan mewakili kelompok. Ini penting, Anda paham ini dasar. Anda dalam penelitian harus mengerti apa populasi penelitian Anda. Ini sebenarnya di pertemuan sebelumnya tentang pengumpulan data. Misalnya Anda ingin meneliti tingkat baca mahasiswa UIN Bandung. Saya lagi-lagi memberi contoh ini supaya Anda mengerti. Juga dekat dengan Anda. Ketika Anda ingin meneliti tingkat baca mahasiswa UIN Bandung, maka semua mahasiswa UIN Bandung adalah populasi Anda. Populasi penelitian Anda adalah seluruh mahasiswa UIN Bandung. Anda tanya kepada bagian kemahasiswaan berapa jumlah mahasiswa UIN itu. Katakanlah 28.000 orang. Jadi 28.000 orang itu semua adalah populasi penelitian Anda. Yang ingin Anda ketahui tingkat minat baca mereka. Pertanyaannya ketika Anda ingin mengetahui tingkat baca mereka, apakah Anda meneliti yang 28.000 orang? Tidak. Nah inilah untung ini statistik nih, ilmu pengetahui ilmu penelitian kuantitatif. Anda ingin mengetahui tingkat baca seluruh mahasiswa UIN, Anda tidak perlu meneliti semuanya. Anda hanya cukup meneliti beberapa orang saja. Yang disebut dengan sampel. Dengan menggunakan teknik sampling dari 28.000 orang itu diambil wakil-wakilnya. Katakanlah menjadi 100 orang. Tapi dengan teknik tertentu ada, nanti ada pelajarannya. Di penelitian nanti statistik. Ada penelitian kuantitatif. Bagaimana menentukan sampling. Jadi 100 memiliki random sampling. Jadi diacak, di bawah itu muncul 100 orang. Yang 1 orang disebut dengan sampel. Data yang Anda kumpulkan mengenai 100 orang ini, Anda bisa menggunakan analisis data, analisis data statistik deskriptif. Hanya menggambarkan kelompok ini saja. Oh, ternyata yang 100 orang ini minat bacaannya itu begini. Hanya 50% dari mereka yang suka membaca. Dibuktikan dengan apa? Misalnya, buku sebulan sekali macak. Kebanyakannya sama sekali itu macak. Nah, yang kedua namanya ini nanti yang kedua nanti namanya inferential statistic. Nah, kalau inferential statistic itu adalah statistik yang digunakan untuk mengukur memprediksi populasi tadi secara keseluruhan mahasiswa UYN Bandung berdasarkan temuan Anda pada sampel. Di temuan Anda pada sampel 100 orang tadi, Anda nanti terapkan kepada yang 28 ribu orang. Oh, dari data yang dapatkan dari 100 orang tadi tentang kebiasaan membaca buku, Anda akan terapkan kepada yang 28 ribu. Tentu dengan logika yang benar, bahwa, oh ternyata mayoritas mahasiswa UYN Bandung tidak suka baca. Nah, itu namanya statistik inferential. Memprediksi, mengkonklusi populasi berdasarkan data yang dapatkan dari sampel Anda. Kembali lagi ke descriptive statistic. Ini juga gampang. Sebenarnya ada teori-teorinya. Ada rumus-rumusnya. Nah, kalau Anda ingin menguji data dengan menggunakan data-data statistik deskriptif, salah satunya ada namanya uji statistik. Uji statistik dalam statistik deskriptif. Yaitu carunya, salah satunya adalah min. Min itu mencari angka tengah. Maaf, bukan. Angka rata-rata. Min. Nanti ada rumusnya yang saya jelaskan di sini. Yang kedua, median. Mencari angka tengah dari sekitar misalnya 100 orang itu. Angka tengahnya berapa sih? Kemudian ada mode. Mode ini adalah simply the most commonly occurring number. Jadi angka yang paling sering muncul. Apa sih? Seperti itu. Kemudian standar deviation. Deviasi dari standar maksudnya sejauh mana bahwa orang-orang yang Anda teliti itu dekat kepada angka-angka rata-rata. Atau jauh dari angka rata-rata. Semua ini adalah ada rumusnya. Tinggal Anda cari itu. Anda pilih kalau Anda memang menggunakan ini. Min, median, mode, standar deviation ada rumusnya. Tinggal Anda gunakan saja. Seperti rumus matematik. Anda tidak perlu membuat Anda sendiri. Sudah ada tuh. Sudah mapan dalam ilmu statistik. Seperti itu. Gampang sebenarnya. Yang kedua, dalam data analisis kuantitatif ada yang disebut dengan Anda bisa menggunakan ilmu statistik inferensial yang tadi saya sebutkan tadi. Sekali lagi saya katakan inferensial statistik. Statik inferensial dimaksudnya untuk membuat prediksi atau katakanlah membuat kesimpulan umum terhantang populasi yang Anda kaji. berdasarkan temuan-temuan Anda pada sampel Anda. Jadi, Anda sedang, kalau dalam konteks kampus kita, Anda sedang membuat, Anda akan memprediksikan bagaimana perilaku membaca mahasiswa UIN Bandung Sel Kusura sebagai populasi berdasarkan temuan Anda pada yang 100 orang. Itu namanya inferensial statistik. Nah, di sini Anda bisa, salah satunya adalah Anda bisa menguji hubungan dua variabel. Atau menguji misalnya tinggi, rendahnya, tim minat baca. Apakah ada faktor penyebabnya antara minat baca mahasiswa UIN Bandung dengan faktor lainnya. Misalnya hubungannya dengan uang saku misalnya. Contohnya, Anda akan menguji apakah ada hubungannya antara uang saku yang Anda terima dengan minat baca. Maka di sini Anda mempelajari tentang relationship between variables. Menguji, mengetahui hubungan antara dua variabel, misalnya antara uang saku dengan minat baca. Atau lain-lainnya, contohnya seperti itu. Atau Anda ingin mengetahui namanya correlation analysis. Analisis korelasi. Korelasi antara dua variabel. Atau lebih jauh lagi, disebut dengan regression analysis. Bukan sekedar mengetahui hubungan antara dua variabel, tapi juga mengetahui sebab-akibat yang mendorong terjadinya variabel-variabel itu. Bukan cuma ada bagaimana dua hal ini bergerak, tapi juga apakah ada faktor sebab-akibat dalam dua variabel yang Anda teliti. Namanya itu regression analysis. Semuanya juga ayah. Ayah rumusnya. Anda tinggal gunakan saja. Ada dalam imus statistik seperti itu. Anda tidak perlu menciptakan. Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara X dan Y, Anda tinggal gunakan rumus tertentu. Ada dalam imus statistik. Apakah Anda menggunakan t-test kah, korelasi analisis kah, atau regression analysis. Tinggal Anda pilih. Sesuai dengan rumusan masalah Anda. Ini disebut dengan inferential statistik sebagai salah satu metode analisis data-data kuantitatif dalam penelitian kuantitatif. Nah, itu tadi adalah metode analisis dalam penelitian kuantitatif dengan data yang kuantitatif berupa angka-angka dan angka-angka analisis statistik. Sekarang bagaimana kalau Anda memilih metode penelitian kualitatif? Metode apa yang bisa Anda gunakan untuk menganalisis data kualitatif? Masih lagi saya ingatkan kepada Anda, kalau Anda memilih metode penelitian kualitatif, maka data yang Anda kumpulkan bukan angka, tetapi adalah kata-kata. Kata-katanya biasanya sudah tertulis. Tertulis angka kata-katanya. Yang Anda ambil dari wawancara Anda, dengan reinforman Anda, di mana ada kata-kata tadi menggambarkan sebuah perspektif, pemahaman, atau ide dari orang yang Anda wawancarai, atau dari orang yang Anda observasi. Atau data-data yang bersifat kata-kata dari dokumentasi yang Anda kumpulkan. Seperti itu. Kalau yang Anda dapatkan adalah data yang kualitatif seperti ini, bagaimana cara menganalisis datanya. Nah, ini di sini Anda punya banyak pilihan. Tergantung kepada minat Anda, dan tergantung kepada karakter masalah penelitian Anda, dan rumusan masalah Anda. Salah satu metode yang bisa Anda pilih ketika Anda punya data kualitatif adalah Anda menggunakan sebuah metode yang disebut dengan metode konten analisis. Konten analisis. analisis konten itu isi. Jadi, analisis isi. Maksudnya gumaha. Data yang bersifat kata-kata tadi yang berisi ide orang, perspektif orang, gagasan orang itu, Anda analisis gumaha isi, itu konten analisis. Pertama, secara umum, konten analisis itu artinya sebuah proses mengkategorisasi, membuat kategorisasi, baik data yang bersifat verbal ucapan, atau data yang bersifat perilaku. Data yang verbal berarti dua wawancara. Data yang perilaku dari observasi. Anda bisa analisis isinya itu. Dengan pertama melakukan kategorisasi. Di sini Anda harus membuat kategorisasi, kemudian klasifikasi, membuat kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah Anda. Oke? Seperti itu. Nah, di sini, data metode ini digunakan untuk mengetahui pattern. Pattern itu pola. Pola dalam data kualitatif tadi. Misalnya, apakah ada kata-kata yang spesifik, apakah ada perasa-perasa yang spesifik, atau ada gambar-gambar tertentu. Lalu Anda buat polanya, ada pola yang khusus kah dari ucapan orang itu? Nah, di sini, datanya bisa sumber satu, atau dari banyak, tergantung kepada data yang Anda kumpulkan, sejauh mana sumber data yang Anda dapatkan. Kalau Anda banyak wawancara, berarti banyak. Contohnya apa yang paling gampang? Konten analisis itu ketika Anda misalnya menganalisis sebuah, Anda bisa menganalisis media masa. Jadi, masa itu kan ada koran, ada televisi, ada media online, dan contohnya seperti itu. Sekarang berita online, sebagainya. Anda bisa meneliti misalnya, kata Anda memutuskan untuk meneliti theticknews.com. Anda pilih misalnya tentang COVID-19. Anda ingin meneliti sejauh mana kecenderung konten analisis berita-berita yang dimuat oleh theticknews.com mengenai COVID-19. Nanti akan terlihat mana ada kata-kata yang sering muncul, atau image yang sering muncul, sehingga nanti Anda buat kategorisasi. Itu namanya konten analisis. Begitu juga bukan cuma newspaper, misalnya koran, tapi juga misalnya pidato. Anda bisa meneliti pidato soal politisi, political speech. Misalnya pidato Pak Jokowi, bandingkan dengan apa sih yang sering muncul yang pidato Pak Jokowi, itu kata-kata yang sering muncul, perasa yang sering muncul. Terbandingkan dengan pidatonya Prabowo, misalnya. Misalnya seperti itu. Anda bisa menarik, Anda bisa melakukan itu. Ini namanya konten analisis. Yang kedua, metode analisis data kualitatif, yaitu naratif analisis. Naratif itu adalah cerita, narasi. Di sini, ketika Anda memilih metode ini, Anda melakukan reformulasi, menata ulang, mereka ulang. Apa yang keulang? Stories, cerita. Cerita dari siapa? Dari responden Anda. Dengan mempertimbangkan konteks setiap ucapannya, atau pengalaman-pengalaman yang berbeda dari responden Anda. Ketika Anda memilih metode narasi, Anda seperti sedang mereka ulang sebuah cerita. Cerita siapa? Dari orang yang Anda wawancarai, responden Anda, informan Anda. Nah, pada dasarnya kan, ketika orang yang Anda wawancara itu kan mereka sedang menyampaikan sebuah story, sebuah cerita. Nah, ketika Anda sudah selesai melakukan wawancaranya, tugas Anda adalah mereformulasi mereka ulang, tuh, story-story yang mereka buat itu. Dengan mempertimbangkan konteksnya setiap cerita itu, latar belakang orang itu, dan sebagainya. Dimana disampaikan, latar belakang pendidikan, mengapa dia mengatakan itu, dan sebagainya. Oke, nah di sini, ketika Anda memilih metode ini, Anda harus punya kemampuan mendengar yang baik. Harus memiliki kemampuan menjadi pendengar yang baik. Kalau Anda tidak susah, tidak bisa mendengar, tidak hanya ngomong-ngongkul, tapi tidak bisa dengarkan, susah Anda menggunakan metode ini. Anda harus menjadi pendengar yang baik dari responden Anda. Oke? Nah, di sini Anda akan mengetahui bagaimana sesuatu itu dikatakan oleh responden Anda. Dan dari situ Anda akan melihat dari apa yang dia katakan adalah pandangan orang itu terhadap konsep yang dia katakan. Dia akan melihat pandangan dunianya terhadap kata yang dia berikan. Oke? Tidak sekedar mengreformulasi ceritanya, tapi Anda harus melihat dari situ perspektif bagaimana orang itu yang mencari melihat atau memahami suatu konsep, suatu peristiwa, dan sebagainya. Jadi tidak sekadar cerita, cerita itu hanya sekadar cara nama supaya enak dibaca seperti sebuah cerita. Tapi tidak sekadar mendengarkan cerita, tapi juga Anda menggali makna di balik cerita itu. Dan di situ tergantung pandangan orang yang Anda wawancarai atau orang yang Anda observasi. Oke? Yang ketiga, ketika Anda ingin memilih metode penelitian kualitatif, datanya sudah Anda kumpulkan, sekarang Anda bisa memilih metode ketiga, yaitu diskos analisis. Analisis wacana. Diskos itu wacana. Obrolan, bukan mau obrolan, susah juga wacana Bahasa Indonesia itu apa ya. Diskos. Jadi diskos itu sebenarnya fancy world. Sebuah kata yang keren sebenarnya untuk spoken language. Jadi kata-kata yang diucapkan dalam obrolan kita sehari-hari biasanya lebih formal sebuah wacana misalnya diskusi, itu sebut dengan diskos. Ini kata-kata yang diucapkan dalam tentang sesuatu oleh orang, semua orang dalam sebuah teori konsumen tersebut dengan diskos atau wacana. Misalnya wacana tentang politik Islam. orang berbicara tentang politik Islam di mana-mana, di koran, di sepinar. Itu sebenarnya diskos. Atau juga bisa debat. Lalu apa diskos analisis itu? Analisis wacana. Analisis wacana ini adalah hampir sama dengan yang tadi narasi dan sebagainya. Pada dasarnya bersifat analisis kebahasaan. Tetapi kelebihannya, di sini Anda ketika menganalisis ucapan atau ucapan seseorang, tentang sebuah konsep, Anda harus membacanya, membawanya dalam konteks sosial orang itu berbicara. Jadi kalau misalnya dalam konteks konten analisis hanya bersifat makna kata tentu yang muncul, tapi dalam konten diskos analisis Anda tidak boleh berhenti. Anda lebih dalam lagi mengerti konteks sosialnya sebuah kata, sebuah konsep itu diperdebatkan. di sini biasanya yang Anda objek kajian adalah sebuah conversation, sebuah percakapan atau sebuah pidato. Tetapi pidatonya harus Anda pahami dalam konteks culture and society it takes place in. Artinya ketika Anda menggunakan diskos analisis, Anda menganalisis sebuah percakapan, Anda mengalisis sebuah pidato, tapi Anda harus memahami dan meletakannya dalam sebuah konteks budaya dan sosial tertentu. Sehingga punya makna kenapa seseorang berpendapat begitu tentang politik Islam. Apa konteks sosial yang mengalurinya dia berpendapat sebegian. Apa latar bahkan historisnya kenapa orang itu berpendapat begitu tentang politik Islam. Contoh seperti itu. Di sini penting Anda mampu mengidentifikasi culture, budaya, history, sejarah, orang-orang yang sedang Anda teliti. atau juga power dynamics, dinamika kekuasaan, dinamika politik di mana orang itu ada. Karena orang mempandangkan seseorang tentang sebuah konsep dipengaruhi oleh budayanya, oleh sejarahnya, dan oleh dinamika politik. Seperti itu. Di sini saya kira ini adalah yang menarik bahwa sebuah kata itu ternyata tidak berdiri sendirian. sebuah kata itu. Sebuah kata itu adalah punya makna sosial, sudah punya makna kultural. Ini harus Anda gali sebagai peneliti kualitatif. Contohnya apa? Misalnya Anda ingin meneliti tentang bagaimana wacana para politisi tentang terorisme. Akhir ini kan banyak tentang terorisme, bagaimana pendapat, bagaimana tentang politisi yang pro-pemerintah tentang terorisme, pasti akan berbeda dengan wacana politisi yang anti-pemerintah. Ya kan? Contohnya dari situ saja sudah beda. Lalu ada faktor sosialnya, kenapa mereka berdapat begitu, ada juga faktor budayanya, mengapa berpendapat begitu tentang terorisme. Ini adalah tugas hal yang harus diungkap oleh para peneliti peneliti kualitatif dengan menggunakan diskus analisis. Jadi yang didapat itu adalah ureian-ureian penyesen yang mendalam, tidak sekedar di permukaan. Di sini sisi menariknya penelitian kualitatif itu. Oke, seperti itu. Tapi bedanya dengan yang tadi kualitatif, kadang-kadang dalam analisisnya tidak ada rumusnya, tidak ada rumus yang baku. Anda sendiri yang harus terjun ke lapangan menganalisisnya. Tidak ada rumus-rumus bakunya, 2 x 2 sama dengan 4 tidak ada. Di sini diperlukan kemampuan Anda sebagai peneliti untuk menjelaskan data yang Anda kumpulkan. Oke? Selanjutnya, dalam penelitian kualitatif dan dalam menganalisis data kualitatif Anda bisa menggunakan metode yang keempat yang disebut dengan tematic analisis. Analisis tematik tema. Di sini ketika Anda menggunakan tema-metode ini Anda melihat pattern of meaning in a dataset. Anda menggali pola-pola makna yang ada dalam data yang Anda kumpulkan tadi. berbicara tentang tema apa sih data yang Anda kumpulkan tadi? Temanya tentang tema X, tema Y, tema Z, dan sebagainya. Itu diambil dari data interview Anda, catatan-catatan Anda, atau rekaman yang sudah Anda transkripsi. Jadi rekaman yang Anda dengarkan itu sudah ada kumpulkan, Anda harus dialihbahasakan dalam tulisan sebut dengan transkripsi. Anda gali tema-tema yang tergantung di dalam data-data interview Anda itu tadi. Dari transkrip, transkrip itu adalah alih bahasa, dari bahasa tulisan ke bahasa lisan. Bahasa lisan ke bahasa tulisan sebut transkripsi. Anda melakukan wawancara kepada orang, berupa Anda rekamkan, Anda susah kalau menganalisis langsung dari ucapan, maka lebih mudah hasil rekaman itu Anda transkripsikan ke kata-kata. Ada cara saja. Bisa Anda lakukan sendiri atau orang lain. Lalu dari yang sudah tertulis tadi, Anda analisis emangnya apa dari data tadi yang muncul. Sehingga Anda dapat gambaran pola yang terstruktur, pola maknanya. Seperti itu. Di sini bisa Anda menggunakan metode ini, Anda bisa mengetahui similarities dari data-data. Misalnya Anda melihat 10 orang yang Anda wawancarai, Anda akan tangkap kesamaan tema apa dari 10 orang tadi. Di sini Anda akan bertugas untuk menggali pengalaman-pengalaman responden Anda, pandangan mereka dan pendapat mereka dengan mengetahui pola-pola tema yang mereka ungkapkan. Tapi tugas Anda adalah menangkap pola makna yang setara, yang sama, yang sering muncul. Jadi pola tema-tema apa yang sering munculnya, sehingga Anda bisa menangkap makna-makna dari wawancara mereka itu. Contohnya begini, Anda menganalisis 100 review tentang sebuah restoran. Katakanlah restoran di depan kampus itu ada restoran sushi janda. Anda baca bagaimana review orang-orang terhadap restoran sushi tadi. Untuk mengetahui apa yang orang pikirkan pandangan mereka tentang restoran tadi. 100 review itu kan bisa muncul di Google, bisa muncul di apps mereka. Anda baca review nya. Untuk mengetahui tema-tema apa yang muncul dalam review mereka. Maka nanti Anda akan dapatkan misalnya setelah Anda menganalisisnya, ada muncul kata-kata yang sering muncul dari mereka. Sebuah tema yang muncul yaitu apa? Fresh Ingredients. Presiden itu adalah sushi janda itu yang didapat kampus itu dibuat dengan bahan yang segar. Atau friendly weight stuff. Jadi pelayannya bager. Contohnya seperti itu. Anda bisa menerakkan kepada contoh-contoh lain. Dari sini Anda bisa menangkap tema-tema yang sering muncul yang menjadi pola pandangan orang tentang sebuah objek penelitian Anda. Contoh restoran sushi. Ini sebut dengan analisis tema. Memang ada mirip-mirip dengan yang sebelumnya tadi. Tapi kalau Anda jeli, Anda bisa memisahkan sebenarnya. Yang keempat, Grounded Teori. di sini Anda bisa menggunakan metode ini. Dalam data, Anda menggunakan ground itu artinya tanah. Lapangan maksudnya. Jadi di sini Anda ketika turun ke lapangan, menganalisis data Anda, Anda tidak menggunakan teori sama sekali. Anda berangkat betul-betul kosong dari teori atau konsep. Karena Anda ingin menggali atau menciptakan teori tertentu dari data yang Anda punya. Tentu saja ini analisis yang seperti ini bisa lakukan orang-orang yang sudah senior, yang ahli dalam penelitian. Ketika Anda menggunakan analisis seperti ini, Anda pergi ke lapangan, Anda kumpulkan data, analisis data itu, biarkan data itu berbicara apa adanya kepada Anda, dan di situ Anda akan mengambil kesimpulan bahwa data itu berbicara tentang X. akhirnya Anda membuat sebuah teori, namanya grounded teori, membuat teori dari lapangan, dari data yang didapatkan, Anda membangun teori sendiri. Namanya itu grounded teori, teori yang Anda ciptakan dari bawah, dari tanah, maksudnya dari data lapangan langsung, tidak tergantung kepada teori yang sudah ada. Di sini metode seperti ini sangat bagus bagi pengembangan sebuah ilmu, karena di sini Anda berpunyai kontribusi besar bagi pengembangan sebuah ilmu. Ini tentu diperlukan independensi dan kapasitas yang tinggi sebagai peneliti. Makin bagi peneliti pemula seperti Anda, gunakanlah sebelumnya saja, jangan yang grounded teori. Tadi sudah saya jelaskan perbedaan metode kualitatif dan metode analisis data kualitatif dengan jenis-jenis metodenya. Metode analisisnya sekarang praktisnya begini, data yang Anda kumpulkan itu Anda sajikan dengan menggunakan metode yang Anda pilih. Dan data itu harus dipastikan menjawab masalah penelitian Anda. Jangan Anda coba sajikan data yang tidak ada hubungannya dengan masalah Anda. Anda harus pastikan bahwa data yang saya sajikan ini menjawab rumusan masalah satu. Kemudian ada berikut lagi Anda sajikan data ini untuk menjawab masalah rumusan masalah dua. Yang terakhir data ini saya sajikan untuk menjawab rumusan masalah tiga. Itu jelas nanti dalam. Ini biasanya ada di bab empat dalam skripsi model dari UIN kita. Pada bab hasil hasil pembahasan. Dan juga hasil Anda sajikan hasil penelitian Anda tapi jangan lupa jangan berhenti di situ. Setelah Anda sajikan Anda masuk kepada pembahasan. Jangan jurun lagi bab empat hasil dan pembahasan. Sajikan hasil penelitian Anda sesuai metode analisis yang Anda gunakan lalu bahas. Dengan menggunakan teori atau perspektif yang Anda pilih yang Anda sebut di bab satu mengenai theoretical framework atau kerangkat teoritisnya. Anda sebagai mahasisiologi data itu Anda sajikan lalu Anda analisis apakah data itu sesuaikah atau bertentangankah atau konfirmasikah terhadap teori yang Anda pilih. Tentu harus data sosiologis karena Anda mahasisiologis. disini saya penting katakan kepada Anda jangan cuma sajikan data Anda dengan analisis yang Anda pilih tadi. Tetapi Anda lakukan analisis dan membahasan temuan Anda tadi dengan perspektif teori pilihan Anda yang disebutkan kerangkat teoritis yang Anda tulis di bab satu pendahuluan tentang kerangkat teoritis. Seberapa banyak? tidak usah banyak-banyak. Cukup satu halaman dua halaman untuk analisis ini. Untuk mahasiswa skripsi cukup satu halaman dua halaman. Taling banyak tiga. Satu halaman cukup tapi Anda menunjukkan analisis Anda dua halaman tiga bagus. Coba Anda lihat kebanyakan mahasiswa hanya berhenti disajikan data dan dilupa kepada pembahasan data yang disajikan analisis data. Ini sumber-sumber yang saya gunakan untuk menjelaskan ini kepada Anda. Mudah-mudahan Anda mengerti walaupun tidak semuanya tentang ini. Saya bisa memaklumi Anda masih barang ringung tentang ini. It's okay. Saya bisa tidaknya Anda terekspos kepada gagasan tentang pentingnya analisis data dan bagaimana menganis data dan metode-metode apa yang bisa digunakan dalam analisis data. Itu yang penting terekspos dulu otak Anda pikiran Anda terhadap isu ini. Selanjutnya Anda harus banyak membaca ulang tentang topik ini dan mendengarkan kembali video ini supaya Anda paham. Atau apapun sumber lain yang untuk membantu Anda lebih paham. oke silakan kalau ada pertanyaan. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati